Kalau misalnya menurut data sih, ada sekitar 385 perusahaan nih yang dia melakukan pemecatan di digital ya untuk perusahaan teknologi. Dan ini angkanya tuh hampir mirip seperti di tahun 2020 saat COVID, itu di kisaran 400-an. Sehat, bahagia ya Sobat Juhan ya. Senang sekali di hari Rabu ini, kita kembali bisa menyapa Sobat Juhan dalam koneksi, konten, ekonomi, seksi. Yes, bareng Wario Katarina dan juga bareng dengan Mas Roberto Sadirinto Serin, tim peserta CNBC Indonesia dan juga Mas Adam Isha disini produser CNBC Indonesia TV. Kita akan bahas soal badai PHK di startup ya. Karena beritanya juga lumayan banyak di medsos, kemudian korbannya juga banyak ya. 120 ribuan karyawan ya dalam semingguan terakhir. Dan nggak terjadi cuma di Indonesia sebenarnya. Jadi terjadi di beberapa negara juga gitu. Nah ini apa sih yang lagi muncul nih tren apa? Atau fenomena apa sih gitu? Kenapa kemudian layoff ini lagi banyak banget sekarang? Iya, layoff ini kan nggak cuma di Indonesia seluruh dunia. Bahkan kalau misalnya menurut data sih, ada sekitar 385 perusahaan nih yang dia melakukan pemecatan di digital ya. Untuk perusahaan teknologi. Dan ini angkanya tuh hampir mirip seperti di tahun 2020 saat COVID. Itu di kisaran 400-an. Dan itu terjadi sepanjang kuartal 3 kemarin. Dimana kuartal 2 itu tingkatnya mencapai 200-an perusahaan. Artinya kalau dalam 2 kuartal ini digabung jumlahnya sudah lebih banyak dibandingkan ketika COVID kemarin. Yang ini pantas lah menjadi sorotan. Dan namun memang banyak yang bilang kalau misalnya, ya ini kan udah saatnya perusahaan teknologi untuk cuan. Udah-udah saatnya investor ini take profit. Sudah terlalu lama investor masuk ke perusahaan teknologi. Namun toh hanya bisa mendapatkan skala, skalasi bisnis. Jadi skalanya besar tapi tetap aja rugi karena bakar uang. Ketika ekonomi lagi nggak stabil, inflasi naik, suku bunga naik, akhirnya modal udah mulai seret. Ini yang kemudian digadang-gadang menjadi salah satu faktor penyebab perusahaan digital mulai mandek. Kemudian juga sahamnya, perusahaan kan tercermin dari harga saham. Nasdaq turun 30%. Bahkan mendekati saat dotcom bubble tahun 2000-an. Yang 39% turun dalam satu tahun. Nah, ini yang kemudian dilihat bahwa kayaknya nih udah mulai ada efisiensi mungkin menjadi salah satu pilihan. Dan tampaknya perusahaan-perusahaan teknologi sudah mencapai peaknya kemarin ketika COVID. Nah, ini udah saatnya dia mulai terjun, mulai goyah bisnis. Dan saya rasa ini alami ya. Kan namanya bisnis ini ada siklus. Seleksi alam. Karena dilihat lagi, mana perusahaan yang akhirnya bisa membawa bisnisnya yang besar ini menjadi profit. Investor kan juga tetap perlu dividen, perlu keuntungan dari apa yang dia investasikan. Jadi wajar aja kemudian ketika investor menagih, mana nih untungnya nih? Kok nggak ada? Nah, di sini para perusahaan teknologi ini, ya startup ini yang sebagai pihak yang diberi dana ya, mau nggak mau melakukan berbagai banyak cara. Mungkin salah satu strateginya adalah lay off. Itu yang sering kita kayak diskusi gitu nggak sih, Mas Adam? Kayak misalnya terkait mengenai startup yang nggak tahu rekam jejaknya kayak gimana, terus ke depan juga future-nya seperti apa. Jadi ini makanya nggak pernah ketebak nih kayak seperti apa. Cuman apa yang salah sebenarnya perusahaan startup? Apakah memang sistem bisnisnya yang nggak kuat? Atau kan memang ya mereka mudah aja gitu. Kalau mau ekspansi lebih lanjut, yaudah efisiensi yang paling cepat kan adalah memang lay off ini. Ya, sebenarnya kan yang namanya bisnis di bidang apapun ya, bukan hanya digital atau startup, mencapai eskalasi tertentu, mencapai jumlah pelanggan, mempunyai jumlah pelanggan, terus mempunyai customer yang banyak itu adalah yang sangat diharapkan kan di dalam sebuah bisnis gitu kan. Nah, untuk level startup ini kan memang biasanya mereka adalah melakukan promosi yang sangat banyak, demi dikenal masyarakat, terus produk-produknya juga laku, tapi strateginya bakar uang gitu. Itu kan berarti ada production cost yang cukup tinggi di situ, kemudian kenapa production cost-nya tinggi, selain promosi juga ada masalah karyawan yang cukup besar, karena kan untuk melakukan promosi berarti butuh orang yang cukup banyak juga gitu kan. Nah, masalahnya sampai kapan ini mau dilakukan gitu kan? Nah, apakah ini bisnisnya bisa sustain ke depan gitu kan? Kalau promosi terus, kemudian karyawan jumlahnya banyak gitu kan? Nah, itu kan berarti harus ada yang dikurangi. Jadi, ketika salah satu target sudah dicapai, misalnya untuk mencapai jumlah konsumen berapa banyak, sudah dicapai nih, terus namanya sudah melekat di masyarakat. Kalau misalnya di Indonesia ada yang besar kayak, kita sebut saja kayak Gojek, Grab gitu kan? Bakar uang, terus kemudian sudah customer-nya sudah banyak. Apakah sekarang sudah saatnya melakukan efisiensi modal? Sepertinya memang begitu gitu kan? Nah, karena untuk mencapai profitable yang lebih tinggi, berarti kan harus ada beban yang dikurangi kan? Salah satu beban yang paling mungkin untuk dikurangi adalah... Karyawan. Karyawan, karena itu fixed cost yang sangat jelas dan terbaca gitu kan? Masalahnya apakah promosi bisa dikurangin? Belum tentu juga gitu kan? Karena kita tahu bahwa masyarakat, baik di Indonesia maupun di manapun di luar negeri gitu kan, promosi itu menjadi suatu hal yang menarik untuk kita membeli atau menggunakan jasa dari produk tertentu gitu kan. Nah, jadi yang paling bisa dikurangi ya karyawan gitu. Apalagi gitu. Nah, startup ini kan muncul sebenarnya seperti kayak air di gurun savana gitu ya. Maksudnya istilahnya, mereka hadir ketika memang kita butuh tempat untuk serapan tenaga kerja. Apalagi yang sekarang kan generasi Z yang banyak bekerja. Cuman itu, mereka tidak menjanjikan stabilitas dalam pekerjaan. Karena kita nggak tahu gitu kan apakah bagian kita yang bakal nanti di lay off dan lain-lain gitu. Nah, ini akan seperti apa sih dampaknya khususnya untuk keangkatan kerja di Indonesia? Karena kan kita sekarang udah turun nih. Mungkin kalau kita sekarang generasinya milenial sekarang sudah banyak. Yang early 20, first jobbernya 21, 22 tahun. Mereka yang generasi Z. Generasi Z. Dimana sebenarnya ketika beberapa waktu kemarin gitu ya, gue juga sempat scroll di medsos, mereka yang dipecat-pecatnya mereka malah happy. Jadi bikin konten gitu. Jadi lucu gitu. Last day di Shopee. Mereka kayak goodbye ini, goodbye itu. Mereka menanggapinya dengan sesantai itu. Kayak mereka tahu bahwa konsekuensi mereka bekerja di startup adalah lay off. Itu mereka udah tahu kayaknya. Mungkin dia hilang stress mbak ketika keluar dari startup. Kan gosip-gosipnya kan kalau di startup kan, wah kerjanya kayak di... Pressure-nya tinggi. Pressure-nya tinggi. Mungkin dia kayak, lepas, bisa healing, mental health, dan segala macam. Bahasa-bahasa Genzy kan begitu ya, mas mbak. Tapi memang kemudian saya nyambung tadi, bahwa promosi ini kan yang menjadi salah satu senjata dari startup. Bahkan ketika promosi sudah gencar pun, itu tidak menjanjikan bahwa dia bisa membuat customer-nya loyal. Kalau misalnya ada tiga, sebut aja, GoFood, GrapeFood, ShopeeFood. Kalau misalnya GoFood kasih diskon 50%, ShopeeFood berani kasih 60%, ini bakal lari nih ke ShopeeFood. Nah, perang diskon ini yang kemudian sudah menjamur dan juga udah tertanam nih di konsumen. Sehingga mungkin promosi bukan jadi jalan untuk kemudian dihapus. Makanya salah satunya adalah si lay off itu. Karyawan mau gak mau yang dikorbanin. Karena kalau misalnya promosi dikurangin, customer mereka mungkin akan pindah. Kan sekarang juga banyak nih mulai muncul air Asia dan segala macam. Jadi kayaknya promosi ini mau gak mau jadi semacam permatanya dari startup, untuk mau gak mau tetap harus dipegang. Jadi dia cari gimana nih yang lainnya, yang kira-kira bakal dikorbanin. Eh, terus dilihat mungkin karyawan itu menjadi salah satu korban. Mungkin gak sih startup itu nantinya akan sampai ke titik ekulibrium di mana mereka sudah settle dan gak akan lagi ada pemecatan gitu. Mungkin gak? Ini kan pertanyaannya. Justru malah kemarin gue baca-baca juga model Ventura pun juga akhirnya berpikir untuk guyur dana ke startup gitu kan. Karena ada kondisi. Sampai kapan yang bisa profit? Sampai kapan bisnisnya profit udah gitu stabil gitu ya. Artinya ya establish gitu. Tapi kalau kita analogikan ini sebagai tubuh manusia gitu kan. Anggap aja tubuh manusia yang beratnya ideal tuh berapa sih gitu kan. Misalnya seorang atlet kalau terlalu kurus, apakah dia akan bisa berlari dan memiliki stamina yang bagus gitu kan. Berapa jauh dia bisa mampu berlari. Kemudian kalau dia kegemukan gitu kan. Apakah dia punya stamina yang cukup untuk ikut lomba kejuaraan gitu kan. Nah itu kan pasti butuh berat yang ideal gitu kan. Termasuk juga perusahaan yang kita anggap aja organisasi. Organisasi ada bentuk idealnya. Berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan dengan modal berapa untuk mencapai keuntungan berapa banyak gitu kan. Kita harus menggunakan prinsip ekonomi juga disini kan. Berapa modal yang kita punya, terus berapa yang bisa kita hasilkan gitu kan. Nah ketika modal ini terlalu besar di kita habiskan untuk karyawan, itu juga kan nggak bagus. Nah terus kemudian di dalam satu tim itu, mungkin yang namanya startup ini kan perusahaan baru. Dia masih mencari bentuk idealnya di dalam satu bagian itu bisa dikerjakan berapa orang gitu kan. Jika 10 orang itu bisa dikerjakan, tapi ternyata ketika sebagian di lay off, misalnya 3 orang gitu, 7 orang masih berjalan gitu kan. Dan itu lebih efektif. Berarti kan modal yang dikeluarkan kan berkurang untuk 3 orang itu kan. Misalnya 10 jadi 7 gitu kan. Nah kalau di situ bisa efektif, berarti kan nanti profitnya lebih besar, tapi modalnya lebih kecil gitu kan. Mungkin prinsip ekonominya seperti itu. Mungkin sederhananya seperti itu ya. Jadi mencari bentuk ideal sebuah perusahaan, mungkin dalam 1-5 tahun, terus kemudian 5-10 tahun, itu masih akan dalam bentuk pencarian. Jadi mencari sustainability-nya gitu ya. Which is 10 tahun ke depan, kita belum tentu juga bisa. Belum tentu juga perusahaannya masih ada. Makanya kalau... Benar juga. Kalau dalam 5-10 tahun masih tidak menguntungkan, apakah investor masih mau masuk gitu kan. Sementara uang yang dia investasikan kan pasti pengennya menjadi untung gitu kan. Sementara perusahaannya, kita anggapin wah ini terlalu gemuk perusahaannya gitu kan. Harus ada pemotongan-pemotongan-pemotongan ya baik karyawan maupun operasional gitu kan. Itu pasti ada gitu. Masalahnya ya tadi Mas Robertus bilang, promosi pasti tidak bisa dikurangin. Karena banyak persaingan bisnis yang sejenis melakukan promo yang lebih gencar gitu kan. Kita tahu bahwa konsumen terutama di Indonesia, kita anggap aja tidak ada yang benar-benar 100% loyal gitu kan. Betul. Karena dimana ada yang lebih murah, disitulah pasti konsumen akan datang. Mudah berpindah ke lain hati lah. Betul. Apalagi sekarang harga lagi mahal-mahalnya nih. Iya. Banyaknya mahal. Beda berakangnya doang aja. Iya. Beda bangsa seribu rupiah aja kita bisa pindah loh. Betul. Berarti ini apa ya, eskalasi perang startup, ini masih akan... gimana nih ke depan Mas Robert kalau yang lo lihat ya. Karena kalau tadi kan Mas Adam bilang, belum tentu aja 10 tahun nanti bakalan masih ada. Sementara kan tadi ya, maksudnya startup menjadi pilihan untuk generasi-generasi Z untuk menyerap tenaga kerja. Karena mungkin big group atau company udah sangat, mungkin udah cukup establish lah dengan karyawan-karyawan millennial yang masih ada di sana. Nah ini gimana gitu. Dan gue ngebayangin gitu. Mereka hidupnya hasil banget gitu nih. Anak-anak Genzy gitu kan. Kalau misalnya masuk dari satu startup ke startup lain, di layoff-layoff gitu kan. Dan perusahaannya bahkan tidak ada yang bisa menjamin akan keberlangsungan dari bisnisnya. Ini gimana nih. Sebenarnya ada satu sektor harapan nih buat teknologi kemudian bisa cuan. Itu di sektor finansial. Oke. Di beberapa negara selain di Indonesia, ini juga perbankan ini kan kemudian mereka juga mengeluarkan perusahaan-perusahaan digital ya, berbasis digital. Nah mereka itu akhirnya bisa untung ketika mereka sudah berjalan 5 sampai 10 tahun untuk perusahaan yang baru berdiri. Tapi perusahaan yang mereformasi dari konvensional menjadi digital itu memang butuh waktu lebih lama, 15 sampai 20 tahun. Tapi setidaknya akhirnya mereka untung. Jadi sebenarnya mungkin tergantung sektornya juga. Jangan-jangan selain sektor finansial ini ada sektor lain. Sekarang yang banyak layoff itu kan sektor transportasi dan sektor makanan. Ini yang memang menyerap tenaga kerja yang paling banyak. Karena hubungannya dengan ada restoran, kemudian people, mobilitas, dan segala macam. Mungkin sekarang yang lagi kegendutannya lagi diet kali ya. Lagi diet dulu ya kan. Lagi cari postur ideal. Iya, lagi diet dulu sampai mungkin di satu posisi dia bisa lari. Nah di situ saya rasa bisa ya untuk kemudian dia cuan. Karena kalau kita lihat profitabilitasnya di top line-nya, pendapatan, kemudian GMV, dan segala macam, metrik-metrik ekonominya ini bertumbuh terus. Cuma memang kalau misalnya kita ke bawah, ya itu biaya promosi dan biaya administrasi, beban umum, beban gaji deh. Itu yang paling makan banget nih pendapatannya. Nah buat yang tenaga, yang angkatan kerja itu pasti berdampak lah. Karena kan ini kan sebenarnya tarik-tarikannya. Di satu sisi mungkin startup pengen ngurangin tenaga kerja, tapi mungkin di satu sisi ada semacam ada tekanan untuk ini loh. Ini kan sektor yang bisa menyerap tenaga kerja. Tolong ditahan. Mungkin seperti itu. Nggak tahu juga kan. Karena serapannya banyak pojol misalnya. Itu kan banyak banget. Nah itu kalau misalnya mereka dilepas pun mungkin nggak bisa. Mungkin juga ya kalau misalnya Gen Z kayaknya, loncat-loncat mungkin kan udah budaya juga kan. Ini memang kayak kancil ya. Iya kan, cek lincah banget kayaknya. Anak zaman sekarang. Tapi mungkin ada sisi positif yang tenaga kerja di PHK, tapi kenapa mereka akhirnya senang gitu kan. Mungkin yang pertama mereka dapat CV. Pengalaman kerja di situ kan. Mungkin setahun, dua tahun. Ada experience-nya kerja di perusahaan digital atau startup dengan tingkat stressful yang lumayan tinggi, kemudian target gitu kan. Yang kedua mungkin dari sisi, kalau di PHK kan pasti ada pesangon biasanya. Untuk perusahaan yang baik gitu kan pasti ada pesangon gitu kan. Ketimbang sukarela risain ya. Ketimbang sukarela risain. Mendingan gue nunggu di PHK ya. Nah jadi lumayan kan dapat modal untuk, kalau anak zaman sekarang bilangnya healing buat anak jalan dulu, nanti mereka dapat kerja lagi gitu kan. Itu pasti ada sisi positif yang bisa mereka ambil, kemudian mereka juga rata-rata masih muda di bawah 30. Untuk mencari pekerjaan baru mungkin bukan sesuatu hal yang sepertinya terlalu sulit gitu kan. Nanti bisa pindah ke perusahaan startup lain, apalagi kan ekonomi terus bertumbuh. Pasti perusahaan baru nanti ada lagi gitu kan. Data pengangguran akan mempengaruhi nggak sih untuk kan rapot perekonomi Indonesia? Pengangguran bertambah atau apa gitu. Akan membuat, akhirnya menjadi jelek gitu rapot ekonomi Indonesia jadinya. Atau nggak ngaruh nih? Bisa nggak ngaruh? Bisa aja ngaruh. Kalau misalnya, kan namanya pengangguran kan konotik, ini kan udah jelek, penotasinya udah jelek ya. Jadi kalau pengangguran nambah, orang mungkin juga panik, wah ekonomi Indonesia nih lagi jelek-jeleknya nih. Karena nggak ada serapan tenaga kerja, bisnisnya nggak jalan berarti gitu kan. Konsumsi. Konsumsi kan ini PDB, penggerak PDB paling gede. Tapi kan ekonomi Indonesia nggak cuman soal konsumsi dan pengangguran. Ada faktor-faktor lain yang saya rasa itu yang masih bisa nopang ekonomi Indonesia. Sri Mulyani aja optimis kan. Ekonomi kita masih di atas 5%. Padahal negara-negara lain buat berjuang ke 3%, 2% aja, sulit banget. Tapi ya kita berharap bahwa layoff ini jangan menular ke yang lain. Sektor lain. Sektor lain. Yang lebih mature. Yang lebih mature. Yang manufaktur. Yang dia nyerap tenaga kerjanya. Yang bener-bener padat. Dan bukan angkatan kerja muda. Angkatan kerja tua yang mungkin lebih sulit lagi nyari kerja. Kalau misalnya dipecat. Angkatan kerja muda mungkin masih masuknya ke pengangguran yang sementara. Iya. Berapa bulan terus ada lagi dia bekerja lagi. Kalau sementara yang di atas 30, di atas 40, ketika dia sudah kena layoff, itu mungkin akan lebih sulit lagi dapat pekerjaan di dalam satu korporasi atau perusahaan gitu kan. Dan belum tentu kayak Indosat. Bahkan Indosat kasih pesangon. Katanya sama satu milian. Wah, 37 kali gaji. Oh, gitu. 20-an sampai ada yang maksimal 67 kali gaji kalau nggak salah. Dengan jumlah maksimal satu orang itu bisa mendapat 1,6 miliar rupiah. Iya, padahal duitnya dikeluarin juga gede ya. Tapi, which is good for company gitu ya. Untuk layoff ternyata lebih kecil kali ya. Wajibnya ketimbang dia running dengan sukian banyak orang. Iya, mungkin seperti itu. Jadi, biar ramping, terus bisa larinya lebih cepat gitu kan. Mendingan keluarin modal 10 untuk layoff daripada mengeluarkan 100 untuk beberapa tahun ke depan mungkin seperti itu. Beneran juga. Investasi teknologi mungkin sekarang yang dilihat lebih berpengaruh untuk bisnis ke depan. Itu kan mungkin apalagi Indosat kan ada 5G nanti harus convert ke 5G. Itu kan butuh teknologi, butuh modal yang lebih gede lagi. Sedangkan ya mungkin salah satu strategi biaya dari gaji itu yang mau nggak mau harus dikorbanin dan memang dibayar. Ada bayarannya, tapi kalau misalnya itu worth it kan nggak masalah kan. Malah lebih bagus. Satu miliaran ya. Apalagi dari perusahaan telekomunikasi yang sudah mapan. Betul. Kemudian misalnya masih masuk usia kerja, masih bisa lagi ke perusahaan telekomunikasi lain. Masih produktif gitu kan. Apalagi di era digitalisasi sekarang gitu kan. Mungkin banyak orang yang sangat dibutuhkan dari perusahaan digital itu. Satu miliar investasi dapet pasif income. Itu dia. Maksudnya kalau bisa lebih ngung pun mau ngapain gitu ya. Investasiin aja dulu gitu ya. Tapi ini kayak sesuatu hal yang memang harus dipahamin juga sih oleh sobat cuan ya. Khususnya yang denger kita nih. Millenial, Gen Z. Khususnya Gen Z deh. Mungkin harus lebih baik lagi dalam penataan pengeluaran keuangannya. Karena hidup kalian tuh lebih hasil ya dari yang milenial ya. Mungkin bisa tadinya kerja selesai tau-tau di layoff gitu. Ya syukur-syukur kalau dapet uang pensiun eh uang pensiun uang PHK-nya lumayan. Kalau misalnya enggak kan kalian harus pintar-pintar kan. Tapi dapet uang PHK lumayan pun kalau gak bisa ngelola habis. Bener. Habis. Bener. Jadi ya. Jangan pegang prinsip hidup cuma satu kali gitu. Iya. Iya. Megang duit gedenya juga cuma sekali nanti. Abis itu bingung deh ya kan. Misalnya minyam sini makan mie instan. Mending kalau masih bisa makan mie instan ya. Kalau sampai bingung, pusing, stres. Itu yang kita takutin sih sebenarnya. Tapi ya. Ini mungkin dinamika yang harus dialamin ya. Mungkin ke depannya lihat lagi atau strategi lebih baik lagi gitu ya. Untuk memilih perusahaan-perusahaan tepat sobat cuan kerja deh. Lebih hoki deh bener-bener yang kemarin baru di layoff. Semangat ya. Lebih hoki ke depannya. Thank you banget udah dengerin koneksi hari ini. Sobat cuan. Jangan lupa untuk tetap dengerin konten podcast kita lainnya. Di mana aja? Jangan lupa saksikan kontennya dari Cuap-cuap cuan. Ada di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Anchor. Cakep. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram kita di dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-cuap cuan di like, di share, dan juga di komen. Jangan lupa tonton juga podcast kita hari ini di CNBC Indonesia TV. Terima kasih ya sobat cuan. Semangat terus sehat-sehat. Maria pamit. Rabat pamit. Adam pamit. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.